Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film Berjudul Geek 2 Robin Hood yang diperankan Raffi Teja Kini akan pulang ke India Untuk mengambil tanah milik kakeknya Yang direbut paksa Namun ternyata tujuan Robin Tidak hanya mengambil tanah warisan Ada penduduk desa Vlaspur Yang sedang ditindas oleh seorang penguasa Bernama Takur Sebelum masuk ke ceritanya Memin Sapa dulu nih warga yang hadir kemarin Ada user GX5EW9PI4D Nadarmahortra3325 Agung GR8623 BaliJR162 Dan Daengbu Daeng LG5HD Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya Silahkan komen di bawah ya Inilah Robin Sang penyelamat Warga desa Vlaspur Akan melawan kekejaman Takur Penguasa desa Vlaspur Dan cerita Robin pun dimulai Setelah menjadi polisi Devi atau kalian Merasa bosan Sensasi yang selalu dicari Tidak didapati Kalian Akhirnya mengajak kekasihnya Pergi ke Amerika Dan menetap disana Untuk menemukan sensasi baru Puluhan tahun kemudian Kalian Masih suka mencari sensasi Mantan petugas polisi Haminansu Atau Krishna Mengunjungi kalian di Amerika Rupanya Kalian Telah memiliki seorang putra Yang diberi nama Robin Hood Karakter Robin Hood Sama sekali tidak mengikuti ayahnya Yang selalu mencari gig Alias sensasi Tapi Robin Hanya menginginkan comfort Yang artinya Kenyamanan Keunikan Robin Sudah terlihat Sejak masih dalam kandungan Robin tidak nyaman Jika ibunya Makan mangga asam Bahkan Gara-gara merasa Sudah tidak nyaman lagi Dirahim ibunya Robin memaksa keluar Atau dilahirkan secara prematur Pada usia kandungan 7 bulan Apapun akan dilakukan Robin Demi kenyamanannya Sejak kecil Robin bercita-cita Menjadi seorang dokter Agar bisa mengobati diri sendiri Robin tidak ingin bernasib sama Seperti temannya Yang meninggal Sakit Karena terlambat Ditangani dokter Saya namakan dia Robin Hood Agar bisa membantu orang lain Tapi dia hanya Mementerikan diri sendiri Tutur kalian Wajah Robin Sama persis Dengan ayahnya Dia seorang dokter Dan juga perokok Robin bebas merokok Dimanapun Tapi dia tidak suka Jika ada orang lain yang merokok Di dekatnya Robin merasa tidak nyaman Kini Robin ingin membangun rumah sakit Di Amerika Bisnis kesehatan sangat menguntungkan Robin meminta modal ke ayahnya Ayahnya tidak memiliki uang sebanyak itu Robin mengusulkan Untuk menjual tanah kakeknya di India Sayangnya Tanah itu sudah dirampas Oleh orang bernama Durga Setelah ayahnya ke Amerika Robin ingin mengambil kembali tanah itu Ayahnya khawatir Jika Robin ke India Robin tidak mengenal Seperti apa India Tapi Robin tidak peduli India yang tidak mengenal saya Saya akan pergi ke India Selama tinggal ayah Ujar Robin Kekhawatiran ayah Robin Cukup dimaklumi Kondisi India saat ini Khususnya di kawasan terpencil Negara bagian pihar Dikuasai oleh seseorang bernama Salomon Singh Takur Pengaruhnya yang kuat Menjadikannya seperti anak Tuhan Takur adalah pengusaha tambang Yang merobot lahan penduduk Sejak 20 tahun yang lalu Penduduk juga dipaksa Sebagai pekerja tambang Tidak ada yang berani melawan Takur Pemerintah dan aparat Berada di bawah kendali Takur Salah seorang penduduk desa Vilaspur Diam-diam memberitahu wartawan Tentang penderitaan mereka Nasib penduduk itu Justru dibakar hidup-hidup Malangnya Orang itu dibakar Oleh putra kandungnya sendiri Takur telah membuat Anak-anak muda di sana Menjadi sebagai prajuritnya Mereka disuntikan obat Sehingga hanya mematuhi Perintah Takur Kekejaman Takur Membuat wartawan Tidak berani mempublikasikannya Para penduduk desa Vilaspur Hanya bisa berharap Akan kedatangan penolong Yang bisa membebaskan mereka Dari Takur Pertanyaannya Apakah Robin yang egois Dan hanya mengutamakan Kenyamanan sendiri Akan menjadi penolong Vilaspur Robin sendiri Baru saja tiba Di hidar abad India Dia dicebut oleh Suri Babu Selaku kait lokal Yang disewa Untuk sementara waktu Robin menyewa rumah Milik seorang pramal Bernama Pandit Robin Relah membayar Sewa mahal Asal kenyamanannya Terjamin Pandit Dibuat lelah Melayani Robin Yang selalu menuntut Kenyamanan dalam semua hal Robin sengaja Menyiksa Paramal itu Karena Panditlah Yang menyarankan Durga Untuk merebut Tanah kakek Robin Selanjutnya Robin pergi Melihat tanah kakeknya Di lokasi itu Sudah mulai Pembangunan proyek Sayangnya Durga tidak berada Di tempat Karena masih Di luar negeri Robin memberitahu Ayahnya Melalui telepon Tentang Durga Yang belum bisa ditemui Seorang pengendara mobil Menabrak Robin Karena mabuk Pengendara itu Terus melaju Tidak memperdulikan Robin yang terluka Robin bergegas Ke rumah sakit Untuk mengobati Lukanya Sebagai seorang dokter Robin mengobati Sendiri luka-lukanya Dia hanya butuh Peralatan Dan obat rumah sakit Dokter Dan perawat Di sana Sampai dibuat Bingung Setelah menjahit lukanya Robin bersama Suri Mencari orang Yang telah menabraknya Orang itu Diketahui Bernama Balaram Yang merupakan Penjahat paling ditakuti Di kota Jasirla Balaram yang dicari Sedang mengajar polisi Di depan umum Balaram begitu Ditakuti Sehingga tidak ada Yang berani melawan Robin datang Menggunakan ambulans Rumah sakit Siapa yang bernama Balaram disini Teriak Robin Balaram yang dicari Unjuk gigi Dengan gaya perkasa Balaram mengakui Jika dirinya Melakukan tabrak lari Robin meminta Balaram meminta maaf Tentu saja hal itu Melukai ego Balaram Robin diserang Saat itu juga Kekuatan Robin Sungguh luar biasa Semua anak buah Balaram Dihajar Dengan penuh gaya Kehebatan Robin Membuat bulu kuduk Siapapun merinding Balaram yang selama ini Menjadi teror Bagi satu kota Kini ketakutan Balaram pun meminta maaf Tapi Robin Merasa masih ada yang mengganjal Karena Balaram meminta maaf Secara terpaksa Robin Mengajar dan menyiksa Balaram lagi Dengar Jangan coba-coba Merusak kenyamanan saya Tegas Robin Tanpa disadari Robin telah menjadi penyelamat Kota Jasirla Aksi hebatnya Juga diperhatikan oleh Canda Yang merupakan penduduk Asli desa Vilaspur Canda Pulang ke desanya Untuk membawa kabar gembira Semua penduduk Dikumpulkan Dan diceritakan Tentang kehebatan Robin Yang telah Mengajarkan Balaram Kedalanya Robin hanya Mempentingkan diri sendiri Dan tidak peduli Masalah orang lain Tapi jika dia datang Kesini Maka habislah Riwayat takur Ucap Canda Semua penduduk desa Sepakat Untuk membawa Robin Ke desa Vilaspur Mereka siap Melakukan apapun Demi masa depan Yang lebih baik Sementara Robin Tak kunjung Bertemu Durga Robin Nongkrong Minum kopi Di kafe Tanpa Sengaja Dia mendengar Seorang penulis Skenario film Mempresentasikan Idenya Kepada Sutradara Penulis itu Bernama Chaitra Sang sutradara Sangat memuji Cerita Chaitra Padahal bagi Robin Cerita itu Sama sekali Tidak menarik Robin Kemudian menceritakan Kisah hidupnya sendiri Yang akan melakukan Apapun Demi kenyamanan Chaitra Mengaku Ingin menulis Secara lengkap Cerita hidup Robin Untuk dijadikan film Robin Menyambutnya Dengan baik Sejak saat itulah Robin dan Chaitra Menjadi dekat Mereka sering Menghabiskan Waktu bersama Untuk menulis Kisah hidup Robin Apapun aktivitas Robin Selalu mengajak Chaitra Termaksud Ketika Robin Mendapatkan informasi Jika Durga Telah kembali Dari luar negeri Robin Menemui Durga Untuk meminta Tanah kakeknya Dikembalikan Durga Menolak permintaan itu Dia mengelok Robin Yang begitu berani Menemuinya Robin disarankan Kembali ke Amerika Jika tidak Robin pasti Akan mati Durga Juga memiliki Bom granat Di tangannya Diancam seperti itu Robin menantang Durga Jika berani Meledakan bom Robin sendiri Yang kemudian Melepaskan pin granat Durga Jadi ketakutan Dengan kenekatan Robin Anda pasti Akan mengembalikan Tanah saya Ujar Robin Pergi Karakter Robin Karakter Robin Membuat Chaitra Jatuh cinta Chaitra Mengungkapkan Perasaannya Tapi Robin Mengaku Belum mencintai Chaitra Saat ini Robin hanya Mencintai dirinya Sendiri Meski begitu Robin mempersilahkan Chaitra Mencintainya Robin hanya Mengingatkan Agar Chaitra Tidak bersedih Jika cintanya Tak terbalas Chaitra Bisa memahami Maksud Robin Chaitra Pergi dengan Senang hati Sebenarnya Robin hanya Ingin menghindari Status pacaran Jika mereka Pacaran Chaitra Akan manja Dan kenyamanan Robin Pasti diganggu Berbeda Halnya Jika hanya Chaitra Yang mencintainya Chaitra Akan selalu Mengutamakan Kenyamanan Robin Apa yang Diinginkan Robin Sepenuhnya Terpenuhi Chaitra Mencintai Dan menyayangi Robin Dengan sangat baik Biaya kencan Saja Ditanggung oleh Chaitra Robin Begitu Menikmati Kenyamanan Yang diberikan Chaitra Tujuan utama Robin Mendapatkan kembali Tanah kakeknya Tidak dilupakan Robin mengadu Domba Durga Dengan pejabat Kepolisian Akibatnya Durga dipaksa Mengembalikan semua Sertifikat tanah Yang telah dirampas Termasuk tanah Milik keluarga Robin Setelah mendapatkan Tanah kakeknya Robin bersiap-siap Kembali ke Amerika Untuk membangun rumah sakit Di sana Chaitra kaget Mengetahui Robin Akan pergi Begitu saja Robin Hanya meminta maaf Karena tidak bisa Membalas cinta-cinta Chaitra Chaitra Berlari menangisi Apa yang terjadi Air matanya Tumpah Begitu deras Tapi ternyata Ini bukan tentang Cinta yang Bertepuk sebelah tangan Chaitra Adalah orang yang dipercaya Penduduk desa Bisa membawa Robin Ke Vilaspur Untuk melawan Takur Chaitra bukanlah Penulis skenario film Seperti Sandiwaranya Selama ini Chaitra Adalah putri Penduduk desa Yang belum lama ini Telah dibakar Hidup-hidup Untuk bisa Membawa Robin Ke Vilaspur Chaitra harus Membuat Robin Jatuh cinta Itulah yang Ditangisi Chaitra Yaitu Kegagalannya Membawa Robin Ke Vilaspur Kini Chaitra Dan penduduk desa Hanya bisa pasrah Meminta pertolangan Tuhan Selaku Pembolak Balik hati Robin sendiri Sudah berada Di bandara Robin mulai Merasa Tidak nyaman Jika harus Meninggalkan Chaitra Wajah Dan senyuman Kades itu Selalu terbayang Sampai-sampai Pramungkari Terlihat Seperti Chaitra Robin tidak Tahan Jika hati Dan perasaannya Tidak nyaman Dia turun Dari pesawat Untuk menemui Chaitra Setelah bertemu Chaitra Robin masih Menunjukkan ego Tapi dia harus Mengutarakan Isi hatinya Yang menggancal Chaitra Sepertinya Saya mencintaimu Ucap Robin Betapa Bahagianya Chaitra Mendengar kata-kata itu Misinya Telah berhasil Tapi Sekelompok orang Menculik Chaitra Dengan mobil Tentu saja Itu sandiwara lagi Untuk membuat Robin Datang ke desa Vilaspur Chaitra Sengaja meninggalkan Bukunya Dan memberikan Petunjuk Bahwa Chaitra Dibawa paksa Ke desanya Chaitra yakin Robin akan datang Untuknya Penduduk desa Jadi sangat bahagia Mereka sudah Tidak sabar Menunggu kedatangan Sang penyelamat Para penduduk Menyadari Robin tidak akan Peduli masalah Mereka Satu-satunya Acara Robin Dan Takur Harus dipenturkan Babara Yudu Selaku penduduk Yang dituakan Meminta semua orang Menjaga kenyamanan Robin Mereka harus Terlihat bahagia Agar Robin Petah berada di desa Hanya satu penduduk Yang tidak setuju Dengan Sandiwara itu Namanya Venkatratnam Yang sudah putus asa Bila lepas Dari jenggraman Takur Venkatratnam Tidak yakin Robin bisa Menjadi penyelamat Mereka Apalagi jika Robin Tahu Sandiwara Cinta Caitra Dan penduduk Desa Karena itu Jangan sampai Robin tahu Kita harus Berakting Dengan baik Himbau Rayudu Orang yang ditunggu-tunggu Datang juga Menggunakan Kereta api Penduduk Desa Melihat Robin Sebagai penyelamat Sandiwara Dimulai Robin yang datang Untuk mengatai Keberadaan Caitra Melihat Caitra Baik-baik saja Caitra Berpura-pura Sebagai putri Pemimpin Desa Babara Yudhu Untuk Membuat Robin Tinggal Di Desa Rayudu Belum Menyetujui Hubungan Robin Dan Caitra Rayudu Meminta Robin Tinggal Selama Sebulan Untuk Dinilai Kelayakannya Robin Menolak Osulan Itu Kedatangannya Ke Desa Karena Mengira Caitra Dalam Bahaya Robin Ingin Rencana Penduduk Desa Berantakan Caitra Berusaha Menjegah Kepergian Robin Caitra Berjanji Akan Ikut Ke Amerika Asalkan Robin Mau Tinggal 10 Hari Saja Di Desa Bagi Caitra Restu Orang Tuanya Sangat Penting Robin Ragu Tinggal Di Desa Yang Tidak Akan Bisa Memenuhi Kenyamanannya Tapi Demi Caitra Robin Akan Mencoba Hebatnya Caitra Memastikan Segala Kebutuhan Robin Akan Terpenuhi Contohnya Ketika Robin Ingin Makan Ayam KFG Sudah Ada Warga Yang Berperan Menjadi Penjual KFG Keliling Minuman Favorit Robin Juga Tersedia Caitra Beralasan Semah Kebutuhan Itu Disiapkan Penduduk Karena Wisatawan Sering Datang Kedesa Mereka Penduduk Juga Telah Menyiapkan Rumah Yang Cukup Nyaman Sebagai Tempat Tinggal Robin Wanita Bernama Hidangan Makanan Untuk Membiayai Segala Kebutuhan Robin Yang Cukup Besar Para Penduduk Mau Patungan Caitra Yang Baling Lelah Diarus Relah Meladini Robin Setiap Hari Sudah Waktunya Robin Dipenturkan Dengan Takur Penduduk Desa Bernama Rajpal Pura-pura Tidak Mau Pergi Kerja Ketambang Milik Takur Saat Itu Juga Anak Buah Takur Mengajar Rajpal Tapi Robin Sama Sekali Tidak Peduli Respon Robin Membuat Para Penduduk Desa Diolok-olok Oleh Venkat Ratnam Meski Robin Belum Berbuat Apa-apa Penduduk Desa Tetap Melayaninya Dengan Baik Robin Bisa Menikmati Makanan Enak Sepanjak Waktu Sementara Para Penduduk Pura-pura Ikut Makan Dengan Bahagia Padahal Piring Mereka Kosong Tanpa Makan Mereka Relah Makan Sekali Sehari Robin Kerjaan Robin Hanya Bermanja-manjaan Dengan Caitra Daging Ayam Dengan Enteng Dibuang Padahal Para Penduduk Hanya Menuguk Air Untuk Menghilangkan Rasa Lapar Salah Seorang Penduduk Sampai Relah Perebutan Daging Yang Dibuang Robin Dengan Hewan Pemandangan Semacam Itu Terkadang Membuat Para Penduduk Menangis Dalam Hati Tragedi Memilukan Terjadi Pada Hari Ulang Tahun Putra Takur Muna Pengaruh Takur Yang Dihormati Politisi Dan Menteri Membuat Muna Ingin Menjadi Seperti Ayahnya Muna Menginginkan Kekuasaan Yang Sama Takur Menasihati Anaknya Untuk Sabar Di Mata Takur Muna Masih Mentah Dan Belum Menjadi Lelaki Sejati Muna Ditertawakan Oleh Teman Temannya Untuk Membuktikan Dirinya Seorang Pria Kepada Sang Ayah Muna Memperkaus Seorang Gadis Yang Jadi Pelayan Di Acara Itu Muna Melakukan Kekejiannya Di Hadapan Sama Orang Takur Sendiri Hanya Tersenyum Melihat Putranya Ayah Saya Seorang Pria Ujar Muna Gadis Malang Itu Kemudian Dibunuh Oleh Muna Dan Ternyata Gadis Itu Adalah Putri Kandung Kamala Wanita Yang Selalu Menyajikan Makanan Untuk Robin Betapa Hancurnya Hati Kamala Melihat Sang Anak Dari Kejauhan Sudah Menjadi Mayat Kamala Bergegas Ingin Melihat Anaknya Robin Justru Minta Dilayani Kamala Perjuang Keras Menyemunyikan Dukanya Agar Tidak Diketahui Robin Tapi Air Mata Kamala Tak Tertahankan Robin Sama Sekali Tidak Menyadari Apa Yang Terjadi Kamala Meminta Izin Untuk Keluar Sebentar Setelah Jauh Dari Robin Barulah Kamala Menangis Meraung Memeluk Anak Perempuannya Yang Sudah Terpujur Kaku Belum Selesai Kamala Berduka Dia Harus Masuk Rumah Lagi Untuk Melayani Robin Semua Penduduk Hanya Bisa Menangis Meratapi Nasib Mereka Robin Harus Segera Menghancurkan Para Penjah Itu Pada Hari Perayaan Keagamaan Di Kuil Banyak Orang Datang Muna Dan Adik Perempuannya Juga Datang Para Penuduk Merencanakan Siasat Untuk Mementurkan Robin Dengan Muna Robin Yang Di otaknya Hanya Chaitra Kesulitan Menemui Chaitra Robin Dibuat Mencari-cari Keberadaan Chaitra Rencana Itu Berjalan Lancar Robin Langsung Memulik Seorang Wanita Dari Belakang Karena Dianggap Chaitra Padahal Wanita Itu Adik Perempuan Muna Menyadari Dirinya Salah Belok Orang Robin Berkali-kali Minta Maaf Tapi Robin Tidak Dimaafkan Muna Diminta Oleh Adiknya Untuk Membunuh Robin Saat Itu Robin Akan Dibunuh Robin Tidak Mungkin Membiarkan Dirinya Terbunuh Robin Melawan Muna Bagi Robin Muna Dan Semua Anak Buahnya Hanya Hal Kecil Robin Sangat Kuat Dan Hebat Untuk Pertama Kalinya Para Penduduk Desa Vilaspur Merasakan Pengorbanan Mereka Terbayarkan Terutama Kamala Dia Menangis Bahagia Melihat Muna Diajar Habis-habisan Oleh Robin Sungguh Pemandangan Yang Menggetarkan Hati Robin Menyiksa Muna Karena Ingin Membunuhnya Muna Dipukul Hingga Tidak Sadarkan Diri Apa yang dilakukan Robin Membuat Caitra Dan Penduduk Semua Desa Bersuka Cita Tidak Lama lagi Takur Akan Hancur Tapi Tiba-tiba Robin Pamit Pergi Karena Sudah 10 hari Di Desa Masalah Besarnya Apa yang telah Terjadi Baru Permulaan Pertempuran Antara Robin Dan Takur Apalagi Kondisi Muna Yang Terluka Parah Mengundang Amarah Takur Baru Kali Ini Ada Orang Yang Berani Memukul Anaknya Takur Menusuk Mata Penduduk Yang Berasal Dari Desa Belaspur Karena Hanya Sebagai Penonton Saat Muna Dipukul Robin Tidak Suka Takur Bahas Jendam Kepada Orang Lain Robin Mendatangi Takur Ke Rumahnya Dengan Kanas Dan Beringas Masalah Saya Dengan Anak Anda Saya Tidak Ada Orusan Dengan Anda Tapi Jika Anda Ingin Belas Dendam Sebagai Ayah Lakukan Kepada Saya Jangan Kanggu Penduduk Tapi Mari Kita Lupakan Masalah Ini Saya Juga Akan Pergi Ujar Robin Anak Buah Takur Ingin Menembak Robin Takur Melarang Mereka Muna Sendiri Yang Harus Memenuh Robin Setelah Bangun Dari Pingsanya Seminggu Lagi Anak Saya Akan Bangun Anda Harus Tetap Tinggal Di Sini Saya Pastikan Muna Memunuh Anda Di Tempat Yang Sama Ucap Takur Darah Robin Mendidih Mendengar Ancaman Itu Robin Yang Seorang Dokter Masuk Ketempat Muna Robin Membuat Muna Terbangun Saat Itu Juga Takur Sampai Kaget Melihatnya Padahal Dokter Yang Merawat Muna Memprediksi Muna Hanya Akan Bangun Setelah Seminggu Robin Memberikan Waktu 24 Jam Untuk Muna Pulihkan Diri Setelah Itu Robin Dan Muna Kembali Bertarung Di Tempat Yang Sama Robin Kembali Mengajar Muna Hingga Tidak Sadarkan Diri Di Depan Ayahnya Jika Masih Berani Saya Tantang Anak Anda Bertarung Lagi Besok Ucap Robin Takur Tidak Tau Harus Berkata Apa Muna Juga Sudah Tidak Berani Lagi Menghadapi Robin Takur Tidak Suka Melihat Kepengejutan Muna Takur Meniwak Mati Anaknya Sendiri Mayat Muna Harus Dibakar Dengan Mayat Robin Para Penduduk Semakin Mengagumkan Robin Mereka Berpastaria Tanpa Duga Anak Buah Takur Datang Menyerang Robin Terkena Tembakan Peluru Nasib Baik Bagi Robin Dia Masih Bisa Dijelamatkan Oleh Para Penduduk Robin Hanya Tidak Sadarkan Diri Dan Mendapatkan Perawatan Dokter Apa Yang Menimpa Robin Membuat Semua Penduduk Merasa Bersalah Mereka Tidak Tiga Memanfaatkan Robin Lagi Robin Akan Diberitahu Kebenarannya Lebih Baik Robin Pergi Desa Demi Keselamatannya Para Penduduk Sudah Pasrah Jika Mereka Harus Mati Di Tangan Takur Sementara Robin Baru Sadarkan Diri Sebelum Diberitahu Penduduk Robin Bertemu Rasbal Yang Sedang Mabuk Rasbal Membojolkan Semua Rahasia Mulai Dari Drama Cinta Caitra Hingga Upaya Penduduk Desa Memunterkan Robin Dengan Takur Robin Robin Jadi Sangat Kecewa Dia Menemui Para Penduduk Desa Yang Telah Menibunya Caitra Adalah Orang Yang Paling Dipermalukan Robin Kecewa Berat Kepada Caitra Karena Karena Telah Mempermainkan Cintanya Robin Memutuskan Untuk Pulang Ke Amerika Biarlah Caitra Dan Penduduk Semua Desa Dibunuh Oleh Takur Robin Sangat Sakit Hati Setelah Kepergian Robin Anak Buah Takur Menyerang Dan Menghancurkan Desa Para Penduduk Dikiring Ketempat Takur Dan Mayat Muna Mereka Hanya Pasrah Tanpa Bisa Melawan Di Stasiun Kereta Api Robin Selama Ini Tidak Pernah Mendukung Kebohongan Para Penduduk Desa Orang Orang Itu Pembohong Semua Mereka Tersenyum Di Depan Mu Padahal Hati Mereka Menangis Tutur Venkat Ratnam Venkat Ratnam Menceritakan Jika Para Penduduk Hanya Makan Sekali Sehari Agar Robin Bisa Makan Enak Caitra Juga Sama Caitra Merahsekan Ayahnya Yang Telah Dibunuh Secara Kejam Caitra Rela Bersikap Seperti Gadis Murahan Demi Balas Dendam Tapi Yang Paling Parah Itu Kamala Muna Sudah Memperkaos Dan Membunuh Putrinya Kamala Tetap Menyembunyikan Dukanya Dan Menyajikan Makanan Untukmu Intinya Mereka Sama Penipu Saya Sudah Ingatkan Agar Jangan Menipu Tapi Mereka Tidak Mau Mendengar Saya Ungkap Venkat Ratnam Semua Yang Dikatakan Venkat Ratnam Sebenarnya Sama Sekali Tidak Menyalahkan Para Penduduk Haditan Mata Robin Jadi Terbuka Setelah Mendengar Venkat Ratnam Robin Memilih Untuk Membatalkan Niatnya Pergi Robin Datang Tempat Waktu Untuk Menyelamatkan Para Penduduk Desa Robin Memastikan Jumlah Penduduk Desa Vlasburg Bertambah Menjadi 301 Orang Karena Mulai Saat Ini Robin Bagian Dari Vlasburg Takur Langsung Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Menembak Semua Orang Anak Anak Muda Vlasburg Yang Sudah Disuntikan Obat Juga Dikerahkan Untuk Membunuh Keluarga Mereka Sendiri Anehnya Anak Anak Muda Itu Membangkang Dari Perintah Takur Mereka Justru Menembaki Anak Buah Takur Rupanya Robin Telah Memulihkan Mereka Dari Pengaruh Obat Giliran Robin Yang Beraksi Kemampuan Pertarung Robin Membuat Takur Dan Anak Buahnya Tidak Bisa Berkutik Robin Benar-benar Tidak Tertandingi Takur Disiksa Habis-habisan Robin Tidak Membunuh Takur Penjat Itu Diserahkan Kepada Penuduk Untuk Dipakar Hidup-hidup Seperti Yang Sering Dilakukan Takur Disinilah Terlihat Besarnya Hati Para Benduk Desa Mereka Sudah Lama Ingin Membunuh Takur Tapi Setelah Kesempatan Itu Datang Mereka Tidak Tiga Melakukannya Takur Ditinggalkan Terikat Di Sudah Dan Film Film Berakhir Hib Tidak 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 Tidak